Intro Baik, terima kasih saudara kembali bersama saya, Mandisa Putri dalam Kompas Pekalongan dan kali ini kita ke informasi lain Ya saudara, digerus air hujan yang sudah mulai sering turun jalur upantura pemalang, Pekalongan mulai berlubang di sejumlah titik jika dibiarkan kerusakan bisa semakin parah dan membahayakan pengguna jalan Untuk mengantisipasi kecelakaan, petugas binan marga Jumat Siang melakukan perbaikan jalan mulai dari Pantura Siwalan, Kabupaten Pekalongan, hingga ke Pemalang Para pekerja menambal jalan-jalan yang berlubang dan retak dengan sistem tambal sulang Pasalnya jika tidak ditambal dengan kondisi jalan yang retak dan berlubang bisa membahayakan pengguna kendaraan, terutama sepeda motor Kerusakan terparah berada di jalur pantura lebih dari 5 km antara Petarukan hingga Belgading Di ruas ini terdapat puluhan lubang berdiameter 20 hingga 50 cm Petugas binan marga mengaku kerusakan jalan akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Pantura Selain itu adanya kendaraan yang melebihi tonase juga bisa mengakibatkan kerusakan jalan Meskipun jalan tol pemalang hingga Semarang sudah dibuka Namun masih banyak kendaraan berat seperti kontainer dan truk gandeng yang masih memilih jalur pantura Titik saat ini yang terparah di comal, petaruan, sama lingkar itu saja Tidak terlalu parah sih Antisipasi kami karena saat ini memang belum kontrak Saat ini masih menunggu di Jakarta, itu penetapan Pak Menteri Jadi kontrak semoga itu akan terajar dalam bulan ini kita kontrak Sementara kami masih menggunakan sumber daya yang ada dengan menggunakan kolmik Rencananya perbaikan jalan akan terus dilakukan setiap harinya Dengan harapan masyarakat bisa nyaman menggunakan jalur pantura Beberapa titik di pantura di tahun 2019 Rencananya akan dilakukan pembetonan namun menunggu proses lelang proyek Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Saudara kita beralih ke berita pemilu dan Pilpres 2019 DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Pemalang Yakin bisa meraih 70% suara untuk memenangkan Pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin di Pemalang Keyakinan itu berasarkan sosialisasi yang sudah dilakukan PKB Dan seluruh organisasi sayapnya di tengah-tengah warga Partai Kebangkitan Bangsa PKB Pemalang Hingga kini terus mensosialisasikan pencalonan calon presiden dan wakil presiden Nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin Setiap harinya di kantor PKB Pemalang Terus diadakan konsolidasi relawan pemenangan DPC PKB Pemalang yakin pada Pilpres April mendatang Perolehan suara di wilayahnya bisa mencapai 70% Karena selain kampanye oleh partainya Juga ada beberapa organisasi sayap dan independen Yang siap memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin Di Kabupaten Pemalang Ada organisasi sayap dari Partai Kebangkitan Bangsa Yaitu Garda Santri Garda Santri Pemalang dalam hal ini mempunyai anggota lebih dari 5000 santri Yang tersebar di seluruh Pemalang Sudah diketahui bersama bahwa Garda Santri Kabupaten Pemalang Merupakan sayap dari Partai Kebangkitan Bangsa Dan untuk persiapan Pilpres 2019 ini Sudah menjadi kewajiban bagi kami semua santri dan alumni Beberapa pondok pesantren yang ada di Pemalang Yang terwadai atau terorganisasi dengan nama Garda Santri Memang seharusnya alot untuk memperjuangkan pasangan nomor 1 Yaitu Bapak Insinyur Jokowi Dodo dan Bapak G. Haji Ma'ruf Amin Dimana beliau Bapak G. Haji Ma'ruf Amin Merupakan orang tua kita Jadi sebagai anak, sebagai santri, sebagai alumni Ini dari berbagai macam pesantren Memang sudah seharusnya untuk memperjuangkan dia Ada pula organisasi barisan Gus dan santri di Pemalang Yang kini telah mensosialisasikan Jokowi Ma'ruf Amin Sementara ini baru terbentuk dan mendeklarasikan baru kemarin Kegiatan yang paling cepat kami akan lakukan adalah Turun menyapa masyarakat bahwa Mengenalkan sosok G. Haji Ma'ruf Amin Beliau adalah alumni dari pondok pesantren Teguhirang Santri dari Hattu Tuseh, Simbah K. Haji Hashim Ash'ari Pendiri Nahdutul Ulama Dan juga mantan ketua Masjid Ulama Indonesia Juga sekaligus menjadi Ro'is Am Pengurus Besar Nahdutul Ulama Kami terus menusosialisasikan ke berbagai daerah Yang pertama melalui calai-calai kami Agar memasang semua alat beragak kampanye Disertai dengan gambar pasangan 01 Pak Jokowi dan G. Haji Ma'ruf Amin Yang kedua kami menyapa konstituen kami Yang ada di 222 desa yang ada di Kabupaten Pemalang ini Kami sapa kecamatan per kecamatan Sudah berjalan sekitar 80% Sisa 20% di minggu-minggu ke 3 Januari ini Rencana kami selesaikan yang 20% Untuk menyapa dan mensosialisasikan Seluruh kader simpatisan dan banung-banung kami Yang ada di Kabupaten Pemalang Dengan terus melakukan sosialisasi Berharap nantinya pada Pilpres April mendatang Kemenangan Gokowi Ma'ruf Amin Yang mencapai 70% di Pemalang bisa terrealisasi Sementara itu dari kubu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Sandiaga Uno dilaporkan baru saja Memeresmikan posko pusat pemenangannya di Solo Peresmian posko ini dilakukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional atau Joko Santoso Posko pusat badan pemenangan nasional Atau BPN Prabowo Sandiaga ini Berada di kelurahan sumber kota Solo Dan pada jumpa siang diresmikan Secara langsung oleh ketua BPN Joko Santoso Peresmian dihadiri oleh Kader parpor koalisi, relawan Dan juga simpatisan Posko ini nantinya akan menjadi Sentral dari kegiatan BPN pusat Dan Joko Santoso Selaku ketua akan sering berkantor Di sini, posko ini berada Kurang lebih 800 meter Dari kediaman pribadi calon petahara Jokowi-Dodo Posko ini memang sengaja dibangun Di kota Solo Yang dikenal sebagai basis Suara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin Solo dan Jawa Tengah Diakui sebagai daerah yang cukup berat Bagi paslon nomor urut 02 Berapa kali lembaga survei Memperkirakan itu badan Yang penting kita berusaha Kita berdoa Agar apa yang diperjuangkan Yang saya anggap Itulah jalan yang benar Dari Allah itu bisa menang Saya tahu, pahamlah Gak gampang juga di Jawa Tengah ini Tapi kita tetap bawa Kita harus berusaha Mosko ini langsung efektif beroperasi Sebagai pusat dari koordinasi Konsolidasi Serta pergerakan dari relawan Dan parpor koalisi Indonesia Adil Makmur Dengan dibukanya posko ini Kediaman Jokowi dikepung Dua posko pasar BPN Satu posko di Kelodran Karanganyar Sudah dibuka dan berjarak Dua kilometer dari kediaman Jokowi Widodo Dugroho Kompas TV Solo Ya saudara tim SAR Mulai siagal pencana banjir Jangan kemana-mana Nantikan informasinya Saya Jirah berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih